Oke teman-teman Harusnya ini selalu dihindari ya Jangan sampai teman-teman itu Memutarkan roda setir Memutar-mutar roda setir pada saat Kendaraan itu mesinnya mati Apalagi mesin mati Mobilnya posisi berhenti Jadi kalau kita putarkan roda setir Begini atau kita goyang-goyangkan begini minimal Itu pada saat mesinnya mati Terlebih lagi mesin mati Mobil berhenti Itu ini akan dapat Apa namanya Mempercepat terjadinya sepeleng setir yang berlebihan Bahaya banget Oke jangan sampai terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal yang sering terjadi Pada roda setir adalah Over free play Maksudnya apa Gerak bebas roda setir Yang terlalu berlebihan Atau kalau dalam istilah Bengkel itu sering dinamakan Sepeleng Sepeleng setir yang terlalu besar Atau sepeleng setir yang terlalu berlebihan Seperti apa sepeleng setir itu Sepeleng setir itu seperti ini Jadi pada saat mobil ini Dalam posisi berhenti Ataupun berjalan Ketika roda setir diputar begini Atau digoyang-goyang begini Tetapi belum menggerakkan roda-roda kendaraan Jadi misalnya ini Mobil ini pada saat berhenti Dan setir ini kita goyang-goyangkan begini Ini roda belum bergerak Jadi roda belum bergerak Ini namanya sepeleng setir Atau free play roda setir Nah ini tidak boleh terlalu besar Ini ada aturannya Dan kalau ini terlalu besar Melebih aturan yang dipersaratkan Maka itu akan dapat mengakibatkan Kendaraan itu ketika dikendarai Cenderung ngeloyor Atau susah dikendalikan Karena gerakan roda setir Tidak segera untuk dapat Mengarahkan roda-roda kendaraan Nah ini cukup berbahaya Bila terjadi pada kendaraan-kendaraan kita Maka ini perlu kita waspadai Jangan sampai terjadi Dan bahwa aturan standarnya itu adalah Gerakan sepeleng roda setir ini 30 mm maksimalnya Jadi dalam aturan 30 mm Pergerakan jari-jari roda setir ini Kita lihat sepelengnya seperti ini Misalnya jadi kalau digerak-gerakan begini Diputar-putar begini Ini dia hanya bisa bergerak Maksimal 30 mm Jadi 30 mm atau 3 cm Nah selebih dari 30 cm itu Roda sudah bergerak Bergerak Jadi sepelengnya perlu diatur Sebesar maksimal 30 mm Itu seperti itu Kalau menggunakan satuan milimeter Nah kenapa ini bisa terjadi Ini bisa terjadi karena biasanya terjadi Keausan pada komponen-komponen tertentu Di antaranya adalah Join setir Atau sambungan Sambungan di penghubung Roda kemudi Kemudian bisa terjadi pula Keausan pada Bull join Kemudian pada T-road Atau pada Universal join Dan fleksibel join Semua itu adalah Merupakan rangkaian Atau link Atau hubungan Atau sambungan-sambungan Yang menghubungkan Roda setir Terhadap roda Kenapa komponen-komponen tersebut Bisa mengalami Keausan yang berlebihan Ini dikarenakan Karena Kita dalam Mempergunakan kendaraan Atau Kita di dalam Memakai kendaraan Dalam mengoperasikan kendaraan Kadang-kadang kita tidak Mematuhi aturan Atau Karena kita memang tidak tahu Di antaranya Penyebabnya adalah Kita sering Memutar roda setir Atau menggoyangkan Roda setir Pada saat Mesinnya itu Mati Atau Mobil pada saat Berhenti Dengan kondisi Mesin mati Jadi sebenarnya Itu adalah pantangan Bagi kita semuanya Ini yang memiliki Kendaraan ya Jadi jangan sampai Kita memutarkan Roda setir Memutarkan Kita putar Roda setirnya Pada saat Mesin kendaraan itu Mati Atau minimal Jangan sampai kita Menggoyang-goyangkan Roda setir Sampai roda itu Bisa belak-belok Berbelok kiri Ataupun berbelok kanan Dalam posisi Mesin mobil ini Mati Nah Karena pada posisi Mesin mobil ini Mati Putaran roda setir ini Otomatis Akan mengalami Putaran yang berat Karena power steeringnya Tidak Bekerja Kita tahu bahwa Power steering ini Merupakan Tenaga tambahan Atau tenaga penguat Roda setir Pada saat Mobil ini Kita kendarai Agar setir Lebih ringan Putarannya Maka pada saat Mesin itu mati Power steering ini Tidak Bekerja Karena power steering Tidak bekerja Maka putaran Roda setir ini Berat Apabila kita Paksakan untuk Digerak-gerakkan Begini Apalagi sampai Membelokkan Roda Pada posisi Mobil itu Berhenti Dan mesinnya Mati Maka itu Akan memaksa Gerakan pada Join Atau pada Sambungan-sambungan Sampai nanti Pada Pemaksaan gerak Pada T-Rod Dan Bol join Sehingga Akan terjadi Proses keausan Yang cenderung Lebih cepat Dan itu Semua akan Dapat Mengakibatkan Sepeleng Setir ini Menjadi Semakin Besar Lebih dari 3mm Yang dipersyaratkan Nah ini Ini adalah Sesuatu Yang praktis Yang harus Selalu kita Hindari Agar Sepeleng Roda kemudi Kita ini Menjadi Lebih Awet Atau Sepelengnya Tetap Standar Dan Kendaraan kita Lebih nyaman Dikendarai Demikian mungkin Yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pelajaran Untuk kita semuanya Untuk menjadi Pengetahuan Untuk kita semuanya Mulai saat sekarang ini Jangan sampai Kita Menggerak-gerakkan Menggoyang-goyangkan Roda setir Dalam posisi Mobil Berhenti Dan mesinnya Mati Jadi kalau Membelokkan Kendaraan Menggerakkan Roda setir Silahkan Untuk Di On Dulu Dan mesinnya Dihidupkan Kalau kita On Begini Kita aman Untuk Memutamarkan Roda setir Kita aman Karena ini Power setir Hidup Jadi ini Tidak Membebani Pada Link-link Atau Join-join Kemudian Yang Berhubung Langsung Ke arah Roda Jadi bisa Kita Lihat Ini Nanti Jika kita Gerakkan Roda setir Ini Sedikit Begini Dalam Sepeneng Ini Roda Harusnya Belum Bergerak Kalau Ini Kita Putarnya Lebih Bizar Atau Lebih Banyak Nanti Roda Ini Bergerak Atau Sudah Lebih Sepeneng Maka Harusnya Roda Mulai Bergerak Jadi Roda Mulai Bergerak Sedikit Tergantung Kita Menggerak Tanya Berapa Kalau Kita Gerakkan Tanya Ya Roda Belum Harus Banyak Ini Tidak Mulai Bergerak Banyak Gitu Ini Ini Adalah Tip Bagaimana Agar Bisa Ini Berusaha Ketir Kita Tidak Mengalami Spelling Yang Terdian Atau Over Preplay Demikian Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semuanya Untuk Menjadi Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Mulai Saat Sekarang Ini Jangan Sampai Kita Menggerak Menggerakkan Menggoyang Roda Setir Dalam Posisi Mobil Berhenti Dan Mesin Mati Jadi Kalau Membelokkan Kendaraan Menggerakkan Roda Setir Silahkan Untuk Di On Kan Dulu Kemudian Dihidupkan Mesin Sampai Kemudian Power Steering Aktif Baru Kemudian Kita Belok Belok Oke Demikian Tips Otomotif Dari Saya Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh